hai hai halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku Kailma Resdika dan untuk teman-teman yang belum support channel aku silahkan kalian klik tombol di bawah subscribe kalian klik aja dan yang akan juga lonceng belnya serta like comment pada video yang kita akan tonton ini Oke kalau gitu kita lanjut untuk video tutorialnya baik disini aku akan berbagi tutorial ke kalian yaitu cara membuat Google form atau Google form murek untuk teman-teman teman-teman yang belum paham tentang Google form formulir itu apa nah sambil kita lanjut video tutorialnya sambil kita pelajari apa itu tentang Google formulir Nah pasti teman-teman tidak asing kan tentang Google formulir dan teman-teman disini pasti juga pernah mengisi atau pernah absen dengan Google formulir tersebut kita langsung lanjut saja klik ke Google kalian tinggal masuk aja ke Google kalian masing-masing lalu kalian searching aja disini aku pakai Google Chrome kebanggaan kita yang Google yang paling enteng dan paling ringan banget menurut aku lanjut kita ke pojok kanan atas disini ada titik 9 kita klik aja atau kalian yang membuat dari HP kalian bisa disini searching aja langsung Google form mulir kita klik lanjut kita masuk ke Google Drive setelah loadingnya selesai akan muncul seperti ini nah ini karena saya sudah sering menggunakan Google Drive jadi disini akan muncul beberapa artikel-artikel yang sudah pernah saya buat kita langsung lanjut ke baru Nah di sisi pojok kiri atas kita klik plus lalu kita klik lainnya kita pindah geser ke kanan klik yang Google formulir tunggu aja sampai loadingnya kelar kalau udah kelar seperti ini disini ada menu-menu yang tersedia kalian bisa lihat lalu ada pertanyaan dan respon formulir tanpa judul kita klik aja disini lalu kita ubah kalian ingin membuat formulir atau ingin membuat absen atau apapun itu ini semis misal contoh disini aku membuat tentang absensi daftar hadir daftar hadir siswa kelas kelas 4 seperti ini atau kalian juga bisa membuat absensi absensi guru UPT ST negari sumber asri 03 nah seperti ini bisa teman-teman nah disini deskripsi isi for deskripsi formulir nah disini kalian bisa isi tentang apa sesuai dengan judul kalian misal disini aku tulis silahkan absen hari ini absen sesuai tanggal hari ini nah seperti ini teman-teman kalau sudah seperti ini kita klik yang plus di pojok kanan kita klik nah muncul seperti ini kita pilih yang apa yang ingin kita masukkan disini kalau saya pilih yang kotak centang atau jawaban singkat nah seperti ini nama lengkap setelah itu kita klik disini majib isi lalu kita klik plus lagi lalu kita klik plus lagi untuk menambahkan slide nya kita disini tulis guru kelas guru kelas disini kita pilih kotak centang lalu kita isi opsi pertama guru kelas satu tambahkan line nya kita klik lalu kita disini isi guru kelas 2 kalau dibawah seperti ini tidak bisa di klik kita klik aja atas lalu kita klik enter kelas 3 nah lanjut sampai kelas 6 lanjut sampai kelas 6 nah seperti ini teman-teman kalau sudah selesai kita tambah lagi kita plus kita isi dengan eh apa ya aku tadi ketinggalan satu yang atas tadi disini nama setelah itu need bagi yang sudah ada PNS pegawai negosipil lalu kita pilih guru kelas apa mereka mengajar beliau mengajar di kelas apa colors där dibakar ada ada selamat menikmati nah cukup singkat seperti ini teman-teman kalian isi aja sampai formulir kalian apa yang ingin kalian sudah selesai ini semisal saya seperti ini absensi guru UKT SD Negeri Sunder Asri 3 nama lengkap NIP guru kelas apa lalu ini tersisa atau tidak saya pakai kita bisa klik tempat santan di sini nah selesai seperti ini lalu kita perhatikan jauh kita lihat dulu nanti ketika orang lain membuka yang kita share seperti apa nah seperti ini teman-teman yang berbintang merah ini artinya wajib isi karena kita tadi sudah mengoperasikan setelan pada wajib isi setelah itu kita balik lagi ke google form yang tadi nah disini terdapat respon teman-teman nah sebelumnya kalau sudah kita kirim kita klik aja kirim kita mau kirim form ini ke email apa kita ketik aja disini lalu kirim atau kita klik aja yang klip kayak gini kayak klip kertas lalu kita salin nah sudah tersalin disalin ke lalu kita contohkan share ke whatsapp kita buka dulu teman-teman whatsapp nah seperti ini semisal kita ingin meng-share ke teman-teman kita di whatsapp tinggal paste aja seperti ini nah akan muncul seperti ini karena disini banyak sekali nama-namanya atau http-nya terlalu banyak kita bisa untuk mengubah http-nya dengan mengencilkan atau membuat http tersebut menjadi indah dipandang enak untuk dibaca juga dan mengerti apa maksud dari mengirimkan alamat win ini kita klik aja disini gg.gg kita searching kalau sudah masuk kita kopas aja disini kita klik kiri lalu kita kopas paste sorry lalu kopas kita paste lalu klik tentang lalu isi disini apa dari tujuan aksen tersebut berarti kan judulnya absensi guru upt sd negeri sumber asli tiga nah seperti ini berarti kita isi aja dengan absen nah seperti ini kalau sudah selesai kalau sudah selesai langsung lanjut selanjut saja ke ini klik aja nah akan menjadi seperti ini teman-teman kalau sudah kita tinggal kopas aja setelah kita kopas kita langsung lanjut aja kesini kita lanjut ke share ke whatsapp yang ingin kalian tuju nah menjadi seperti ini http nah absen guru sd sumber asli 03 kalau yang tadi seperti ini sekarang menjadi seperti ini before after enak mudah dan dilihat juga enak dibaca itu tadi resepnya disini di gg.gg oke kita langsung lanjut lagi ke formulir yang tadi kalau sudah seperti ini kita klik respon nah klik respon ini adalah untuk melihat dari siapa saja yang sudah mengabsen disini misal ini aku akan absen nipku kosong teman-teman karena saya belum terangkat menjadi pegawai negeri doakan semoga saya cepat diberi kelulusan kuliah saya segera terselesaikan dan semoga saya terangkat pangkat derajatnya oleh Allah dan bisa menjadi seorang guru teladan dan sekaligus menjadi guru PNS nah kalau kita tidak punya nip disini kita kosongi saja amin kita kosongi disini kosongi saja langsung kita lanjut ke bagian guru kelas apa setelah itu kita kirim oh disini kita harus mengisi oh iya karena ini tadi kita klik yang wajib isi ya teman-teman berarti ini kita harus mengganti berarti kita harus mengisi tidak wajib isi karena kasihan bagi yang guru seperti saya yang belum PNS kita cancel dulu kita left dulu lalu kita perhatikan jauh karena sudah dibenahi tadi nah disini bintangnya sudah menghilang lalu kita coba untuk absen lagi ini kosong lanjut kita guru kelas kita checklist sesuai dengan kita memegang guru kelas apa atau pelajaran apa yang kita pegang di agama kecil uk dan lain-lain kalau sudah selesai lanjut kita kirim nah seperti ini kirim tanggapan lain absensi guru UPT SD negari sumber asli notika tanggapan anda telah terkirim kalau sudah seperti ini berarti kita telah absen pada google form tersebut lanjut kita cek kita coba cek siapa saja yang sudah absen pada google form kita yang telah kita buat tadi nah disini akan terdapat angka pada respon ini akan terdapat angka 123 dan selanjutnya sampai 100 berapapun itu mereka yang sudah absen disini kita klik aja respon nah setelah seperti ini akan langsung muncul tanggapan 1 saya kailma sedika yang sudah absen nip tidak ada guru kelas nah dia memilih guru kelas 1 disini akan muncul nah seperti ini teman-teman google form sudah selesai cara membuat cara absen dan cara melihat siapa saja yang telah kita yang telah mengisi absen si kita kita lanjut pada plus nah ini membuat membuat percetakan atau mencetak siapa yang telah absen di kita tadi kita lihat saja nah seperti ini akan muncul seperti ini ini diisi saja formulir apa lalu di klik buat nah seperti itu tadi teman-teman kurang lebihnya semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kedepannya channel saya ini menjadi lebih bermanfaat lagi untuk semua kalangan dan semoga juga cepat terrealisasikan apa yang saya ingin harapkan amin amin untuk kalian jangan lupa juga komen di bawah tentang video ini apa tanggapan kalian dan apa pertanyaan kalian untuk kalian yang sudah menggunakan google form silahkan tinggalkan komentar anda di bawah untuk segedar memberi tahu atau berbagi kepada sesama jangan lupa juga untuk kritik dan sarannya ya teman-teman like komen pada video ini share ke seluruh media sosial yang kalian punya dan yang dan yang wajib itu adalah subscribe karena subscribe itu gratis sekian dulu tutorial hari ini sampai jumpa di next video selanjutnya bye bye terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati